Intro Kami kembali di Entertainment News Siang Caesar Dan good people di rumah Penasaran gak sih kalau Kevin Aprilio ini Gimana cara ngejaga keharmonisan hubungannya sama pacarnya yaitu Naomi Oh penasaran dong Gimana Kevin? Intro Bersikap posesif terkadang menjadi salah satu cara Untuk menunjukkan rasa cinta kepada pasangan Namun tidak jarang hal tersebut justru menjadi sebuah pemicu retaknya sebuah hubungan Untuk menghindari hal tersebut Kevin Aprilio ternyata memiliki cara tersendiri Dengan memilih untuk tidak terlalu posesif terhadap sang kekasih yang merupakan seorang model Lalu seperti apa Kevin menjalani hubungannya dengan Naomi? Pokoknya gak ngeribetin hal sepele lah Style kita pacaran tuh ya kalau dia kerja ya kerja aja aku kerja kerja aja Terus gak terlalu yang setiap menit harus ngasih tau gitu loh Kayak gue mau Tapi kalau keluar rumah atau apa pasti gak setau Cuman kalau gak yang apa ya Yang aku lagi turun ke bawah nih mau ngambil Gak yang terlalu gitu Jadi ya stylenya ya sewajar-wajarnya lah Ngabarin pas bangun Ngabarin pas daily hari ini ngapain aja Terus malam tidur jam berapa Pamit goodnight gitu-gitu sih pasti lah Mengingat status Kevin sebagai seorang artis muda berbakat yang digilai banyak penggemar wanita Apakah Naomi tidak merasa cemburu Jika Kevin berada dekat dengan wanita lain selain dirinya Biasa aja aku udah tau lah dia kan Posisi yang abis ya begitu pasti banyak cewek-cewek yang ngefans ya udah Sebenernya sama sih posisinya Dia juga kalau foto gitu kan Ya fotografernya suka banyak cowok gitu kan Pasti ada lah yang mencoba atau apa Mencoba Tapi ya gak apa-apa Mestinya kan Lihat personality kita bisa nilai resikonya lah Resiko dia selingkuh atau enggak itu kan ketakar juga lah Cee soalnya gue Tapi kan ya ada lah Empat bulan menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih Apa yang membuat Kevin jatuh hati terhadap sosok wanita Kelahiran 25 Oktober 1992 ini So far empat bulan jadian saya juga banyak ini ya Saya lagi down, saya curhat Setelah tetap tenangin-tenangin saya ada masalah apa Sebenernya kan hubungan yang baik itu hubungan yang pacaran itu Dua-duanya sama-sama menjadi orang yang lebih baik gitu Itu pacaran yang baik begitu ya So far saya sama Naomi Sepertinya ada seperti itu Namun saat ditanya mengenai kelanjutan hubungannya dengan Naomi Kevin mengaku belum ingin terlalu jauh memikirkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius lagi So kita doakan saja good people Semoga kedua pasangan ini tetap terus langgan Wow manis abis diajak makan malam Itu ada fotonya tuh Iya Jadi gak masalah posesif-posesif Udah kayak so last year ya Iya dong Pasangan yang saling posesif gitu Ya berarti supportive bukan posesif Betul Oke selanjutnya